Halo semuanya, kembali lagi di www.bagaimanacarakerjamobil.tv.co Video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang engine layout Kita mulai Oh iya, mungkin Anda sering mendengar tipe engine yang V, yang I, atau bahkan mungkin yang W Itu sebenarnya, basicnya adalah bagaimana silinder ditempatkan dalam bentuk yang disebutkan Saya ngapin, dan bentuknya adalah V, I, I, dan W akan saya jawabkan Oke, kita mulai dari I4, I4 Itu adalah bentuk yang umum, yang biasa kita temukan pada kendaraan yang sering beredar di jalanan Itu yang berbentuk I Katakan I, karena deretan silinder berbentuk barisan sejajar dan lurus Yang keempat silindernya terhubung pada satu kereksan Dan mengapa disebut I4, karena silinder mirip dalam bentuk I Dan selanjutnya, I6 itu adalah sama, basicnya sama seperti I4 Adalah silinder yang dideretkan sejajar seperti ini Dan penyeluruhan dayanya pada satu kereksan Tetap pada satu kereksan Dan selanjutnya, V6 itu adalah penempatan silinder berbentuk V Terbentuk V, 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan Dan ini terhubung pada satu kereksan juga Jadi disusun semikian rupa Sehingga penyeluruhan tenaga dari piston-pistonnya terhubung pada satu kereksan Dan lanjut ke V8, itu adalah susunan silinder berbentuk V seperti V6 Namun dengan jumlah yang lebih banyak, yakni 8 buah silinder Oke, selanjutnya flat 4 atau umumnya biasa kita kenal adalah boxer engine Mengapa disebut boxer engine? Karena berbentuk seperti ini Jadi posisi piston rata Posisi silinder rata seperti ini Jadi bergeraknya piston seperti pinju Seperti ini Terhubung pada satu kereksan Yang keempatnya ini Menyeluruhkan tenaga ke satu kereksan Oke, lanjut ke V12 Basicnya V12 adalah Susunan dua buah V Jadi V yang disusun dua Seperti ini Hingga berbentuk V Dan penyeluruhan daya dari tiap silinder Itu tetap pada satu kereksan Nah, keuntungannya apa? Oke Kita ambil flat 4 Flat 4 Keuntungannya Posisi silinder adalah atas Rata Tidak berdiri seperti ini Rata Sehingga Pada keuntungannya dari engine Berbentuk flat 4 Itu Misalnya pada sedan Itu Dapat Bentuk mobil yang lebih Lebih rendah Lebih rendah dari Dari yang misalkan I4 Karena I4 I6 Itu Posisi silindernya berdiri Sehingga Setidaknya Tinggi Bagian depan mobil Lebih tinggi Misalnya Ini Kendaraan Yang terlihat Dari depan Seperti ini Ini kaca mobil Nah Ini misalkan I4 Dan ini Flat 4 Itu dapat Lebih Dapat Lebih rendah Oke Jadi memang Secara garis besar Engine layout Adalah Penempatan Bagaimana Tiap silinder Ditempatkan Dalam bentuk Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Itulah penjelasan Tentang Engine layout Terima kasih Terima kasih.